Terkait dengan tidak diumumkan lagi perkembangan kasus harian COVID-19 lewat juru bicara, namun melalui situs resmi, pimpinan DPR RI mengimbau Satgas COVID-19 tetap mensosialisasikan protokol kesehatan secara ketat kepada masyarakat. Ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Suf Midasko Ahmad mengatakan apa yang dilakukan oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melalui situs resmi merupakan langkah yang baik untuk mencegah masyarakat panik. Namun, Suf Midasko menegaskan yang terpenting adalah Satuan Tugas terus melakukan sosialisasi protokol COVID-19 kepada masyarakat agar menghindari naiknya angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Jadi untuk tidak membuat panik masyarakat, mendorong kepada masyarakat untuk juga sering melihat perkembangan, tetapi yang paling penting adalah kami minta kepada Satuan Tugas COVID-19 ini justru melakukan sosialisasi protokol COVID-19 yang ketat kepada masyarakat supaya menghindari angka COVID-19 naik. Dengan diumumkannya informasi mengenai COVID-19 melalui situs resmi, Suf Midasko menyarankan Satgas bekerja sama dengan Badan Cyber dan San di negara maupun lembaga terkait lainnya untuk melindungi situs atau web resmi tersebut agar aman dari peretasan atau disinformasi mengenai data COVID-19 kepada masyarakat luas. Ya, kalau itu kita minta otomatis kepada BSSN maupun lembaga lain yang dapat melindungi website tersebut supaya kemudian tidak terletas sehingga memasukkan atau terjadi disinformasi kepada masyarakat luas. Terima kasih.